Sejumlah kendaraan yang melintas di Jalan Nasional tersendat macet dikarenakan terdapat pembangunan gorong-gorong di Desa Jetis, Kecamatan Bangsa Sari, pada Selasa 14 Desember 2021 hari. Gorong-gorong tersebut diperbaiki dikarenakan hampir setiap hujan lebat wilayah setempat digenangi air. Saluran irigasi setempat pun kerap melua pelantaran gorong-gorong yang sebelumnya tak mampu menampung debit air. Akibat pembangunan gorong-gorong, antrian kendaraan tidak dapat dihindarkan. Di lokasi setempat terpaksa diterapkan sistem buka-tutup. Arus lalu lintas pun tersendat dan kendaraan mengular di Jalur Nasional Penghubung Surabaya-Jumber. Kapolsek Bangsa Sari, Ibtu Ali Setihono, meminta kepada warga yang melintas di jalan tersebut untuk bersabat. Menurutnya perbaikan dilakukan sejak Kamis lalu hingga beberapa hari ke depan. Selain itu, warga yang tidak berkepentingan pun diharapkan untuk tidak melintasi jalan tersebut untuk sementara waktu sampai pembangunan gorong-gorong selesai. Kendaraan roda empat atau lebih baik pribadi maupun umum dihimbau untuk lebih memilih jalan alternatif demi menghindari penerapan sistem buka-tutup di Jalan Bangsa Sari. Karena setiap hujan, luapan air ini meluap, meluber ke jalan-jalan sehingga perlu ditinggikan dan perlu diperbaikan. Terima kasih telah menonton!